Itu waktu saya kecil banget dan waktu belajar jalan, namanya kaki bayi kan biasanya agak-agak itu ya menggelembung gitu ya, masih berusaha untuk jalan dan kadang-kadang jatuh. Saat itu saya mengenakan daster warna hitam, terus saya jalannya uglik-uglik kayak gini. Udah gitu makanya dia ngasih nama saya, Penguin Kecil. Jadi saya tuh suka ngedusel-dusel sama ibu, waktu kecil, gak cuma saya aja, tapi adik saya juga yang kecil yaitu Mario, karena kita deket banget, kita bertiga. So, ketikapun saya sudah besar seperti ini, yang saya lakukan ketika bersama ibu adalah dusel-dusel dengan dia gitu, seperti anak kucing dengan ibu kucing, atau anak pinguin dengan ibu pinguin. Nah, ibu saya itu meskipun tahu gitu ya, ketika saya mendapat beasiswa kemarin dari pemerintahan Inggris tahun lalu, dia itu sedang dalam fase di mana dia itu tidak mau ditinggal sama anaknya. Ya, mungkin kalau misalnya boleh dikategorikan fase manja gitu ya. Tapi, karena dia tahu kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus untuk saya, sehingga ya akhirnya dia lepaskan. Cara maintain hubungannya adalah, kadang-kadang kita akan video call. We were doing pretty fine. Meskipun kita itu jauh, secara geografis itu terpisah, tapi namanya kasih sayang antara ibu dan anak itu tidak kurang gitu ya. Ya, we maintain our good relationship. Dan sekarang ketika saya sudah kembali juga, tentunya saya menggunakan kesempatan ini untuk melepas rindu. Dan biasanya yang kita lakukan adalah spend satu hari berduk bersama-sama gitu ya. Ngapain aja lah, mau duduk ngobrol, atau biasanya kita tuh paling suka makan kan. Jadi kita cari makan yang enak, terus saya kadang nemenin ibu belanja gitu. Jadi sekarang mungkin posisinya agak terbalik. Dulu ibu itu yang nemenin saya belanja, yang beliin saya baju, dandanin saya gitu ya. Sekarang terbalik posisinya. Jadi saya yang nemenin dia belanja, kita ngepas-ngepas baju bareng, saya yang dandanin dia gitu. So, yeah, it's a very nice and loving relationship. Ibu saya itu, kalau boleh saya kategorikan adalah orang yang punya kemampuan atau kecerdasan emosi yang sangat tinggi. Jadi dari kecil itu, ibu saya tuh selalu bilang bahwa kamu ya, jangan pernah kamu menyakiti orang lain. Itu aja gitu intinya. Mau orang itu menyakiti kamu, yaudah. Ya mau gimana lagi gitu. Tapi jangan pernah kamu menjadi orang yang menyakiti orang lain. seorang ibu yang melahirkan kita dan merawat kita, seorang teman tempat kita curhat dan bicara, dan seorang mentor gitu, yang memberikan nilai-nilai bijak kepada anaknya. I love you, mum. I love you so much.